Ini persyaratan yang akan diajukan terhadap medali penuh dalam cabang olahraga bola tangan dosis pantai karena kami selama 3 tahun yang terakhir ini memang sudah berusaha untuk menyajikan Ketua Mukoni bahwa kami tidak perlu lagi melakukan eksibisi karena kami perangkat pertandingan sudah siap, sudah merasakan kejuaraan Asia, sudah mendapatkan kemenangan di tingkat ASEAN maupun Asia. Jadi kami sudah siap, tapi kami memenuhi aturan main yang ditetapkan oleh KONI Bersiai. Bikipun ada juga yang tidak melihat, tapi itu penilaian KONI. Tapi kami mengikuti apa yang telah disampaikan oleh KONI untuk dapat merasakan KONI. Hasilnya hari ini adalah kami juga bermanfaat untuk tidak hanya dinyalakan depan masrah Pak Nyoman, tetapi kami juga menilai untuk persiapan KONI berikutnya. Jika memang KONI pantai ini dilaksanakan 2025, yang kedua persiapan untuk SIGIP yang dilaksanakan di Thailand. Artinya kami sudah membaca juga kekembangan atid, lalu mengambil atid-atid karena tim teleskotik, tim kepelatihan, tim perwasitan juga bekerja. Mana-mana yang dianggap kita untuk kepelatihan ini, maaf, untuk ke atlet ini yang dapat kita menjadikan 100% calon atlet dan 100% calon yang akan kita temukan dalam kegiatan partner atlet. Jadi ada yang ikut di KONI ini, 100% atletnya kita ambil. Yang di luar dari, yang tidak mengikuti karena situasional, maka kita akan tarik kembali karena berbeda. Mereka ini kan masing-masing ada ke depan, ada di samping, ada penyerang dan segala macamnya. Kita lihat kemampuan, maka itu menjadi manfaat bagi kami untuk dilakukan penyelesaian. Tim teleskotik bekerja dengan baik, tim perwasitan melakukan juga yang sama.